1. Terkurung daratan di Asia Selatan, Afghanistan berbatasan dengan Tiongkok, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. 2. Kesan mungkin telah dihuni sejak masa pololitikum zaman batu tua hingga 100.000 tahun yang lalu. 3. Sisa-sisa tengkorak Neanderthal memberikan indikasi paling awal tentang pendudukan manusia dan berasal dari sekitar 30.000 tahun yang lalu. 4. Afganistan dikenal sebagai tanah orang Afganistan secara harfiah. Istilah Afganistan awalnya digunakan untuk merujuk pada orang Pashto dan akhiran stan berarti negara atau tempat. 5. Pada tahun 330 SN, setelah menaklukkan sebagian besar Afganistan, Alexander Agung menikahi Roksani yang juga dikenal sebagai Roksana. 6. Dikenal sebagai Perang Inggris-Afganistan. Inggris berusaha menaklukkan Afganistan sebanyak tiga kali pada tahun 1839 tahun 1842, pada tahun 1878 tahun 1880, dan pada tahun 1919. 7. Pasukan Afganistan terkenal mengalahkan 16.000 tentara Anglo-Indian di Celaheber pada tahun 1842. Hanya ada satu orang yang lolos dari pembantaian tersebut. 8. Bendera Afganistan mempunyai lambang pusat yang dikelilingi oleh garis-garis vertikal berwarna hitam, meraf, dan hijau. Hijau melambangkan harapan dan kemakmuran masa depan. Meraf melambangkan pertumpahan darah. Selama perjuangan kemerdekaan dan hitam melambangkan masa-masa suram di masa lalu. 9. Dibandingkan negara lain. Afganistan mengganti bendera nasionalnya lebih banyak dibandingkan negara lain selama abad ke-20, hingga 19 perubahan bendera telah terjadi. 10. Setelah Uni Soviet menginvasi Afganistan, pada tahun 1979, berbagai kelompok Mujahide dan pasukan Soviet terlibat dalam konflik selama 10 tahun. Afganistan dilanda perang saudara yang mengerika setelah Uni Soviet mundur, di mana Taliban mengambil alih kendali dan menerapkan hukum Islam. Terima kasih semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun yang disuara.